Itu muter, Mang. Demi Allah, Mang. Bukan bohongan, Mang. Kayak puting beliung. Puting beliung. Ya, iya, kayak puting beliung, Mang. Tapi aneh, Mang. Kok kenapa orang-orang pada diem? Muten. Bukannya apa-apa. Ini berarti itu, si emas itu ada pendampingnya. Apa pendampingnya? Ya, itu. Yang dibicarakan oleh emas. Saya kan punya mimpi. Mimpi. Kalau umpama kutu, kalau pengen enak adem, kodenya itu di Gua Sabarwadi. Di Pemijahan. Berangkat jalan kaki. Ketasik jalan kaki? Jalan kaki, Mang. Gak pakai bus? Enggak. Waktu itu tirakat, bacaannya apa? Wiritnya? Wiritnya kulhu. Kulhuanglohuahat. Kerasnya permasalahan kehidupan yang akhirnya menuntun orang untuk mencari sebuah ketenangan. Dirakat di tempat keramat pun dilakukan. Agar mendapatkan ketenraman jiwa dan raga. Perjalanan spiritual seperti ini pernah dijalani oleh Wapala. Nah, ini dia narsum kita. Wapala, apa kabar? Baik. Sehat Wapala ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM dimanapun sobat berada, Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Hari ini ada Wapala di depan kita. Narsum baru. Punya kisah baru juga. Tapi ini kisahnya udah lama ya, Wak ya? Ya, lama sekali. Tahun berapa? Ya, sekitar tahun 80-an. 80-an ya? Ya, 80. Nah, sobat jadi Wapala ini dulu pernah jadi seorang bos gitu ya? Iya. Uangnya banyak? Iya. Usaha rotan waktu itu? Usaha rotan. Tapi tiba-tiba Amruk? Amruk. Dan Wapala melakukan tirakat gitu ya? Tirakat. Karena banyak utang? Iya. Oke. Sobat, ini mudah-mudahan kisahnya menjadi pesan untuk kita ya? Dalam keadaan panik, keadaan ditagi-tagi hutang. Jangan memilih jalan yang salah. Begitu kira-kira kisah dari Wapala nih. Wapala, sekarang aktivitasnya apa ini? Aktivitasnya itu apa sih? Buru serabutan. Jadi buru sekarang? Iya, buru serabutan. Apa tuh? Jadi misalkan disuruh sana, disuruh ke sini, apa aja? Nggak ada pekerjaan tetap? Iya, nggak ada pekerjaan tetap. Sekarang punya putra berapa anak? Putra satu. Istri satu? Istri satu. Cucu satu. Tapi cukup ya kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah. Oke. Saatnya kita menyaksikan dan menonton kisah dari Wapala. Malam mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Inilah Wapala. Halo Sobat Malam Mencekam Senusantara. Buat Sobat yang memiliki kisah nyata mistis dan ingin menjadi narasumber, Sobat bisa mengirim DM Instagram ke Malam Mencekam ofisial. Atau langsung hubungi WhatsApp admin di nomor 08233 929 1177. Tentunya akan ada apresiasi dan merchandise eksklusif dari Malam Mencekam. Mang EI tunggu sekarang juga ya. Saya pada waktu tahun 80-an, ya dibilang serba kecukupan. Jadi pengen apa-apa ya keturutan. Nah, waktu itu saya nggak kurang lah. Pengen apa, modelnya apa, saya beli. Cuma, waktu itu kan kita kan masih bujangan. Jadi kan bebas. Cuman Alhamdulillah, kita di sana di Jakarta hidup tuh. Dagang. Dagang, mebelan. Ya berbentuk rotan. Kayak kursi. Modal sendiri ya? Iya, modal sendiri. Di Jakartanya itu jalan pengeran Jakarta. Di Mangadua. Dulu masih kosong ya? Uh, masih kosong tahun 80-an. Masih bebas. Jadi mendirikan kiosk di situ? Iya. Ya kan bebas lah. Istilahnya nggak ada yang marahin atau apa. Itu nggak ada. Jadi misalkan kalau hujan ataupun apa, ya ditutup pakai tarpal. Malah di atas kuat. Kita berjualan itu saya dibuat sendiri apa sendiri. Ada yang perlu diperesin. Kan kalau dari kiriman dari Jirpon kan masih barang mentah. Ya, lalu kita di Jakarta kan kita kan tak koles lagi. Biar menarik gitu. Punya anak buah, Wak? Cuman satu waktu itu sih. Kalau di situ masih dagang ya. Satu. Nah, cuman usahanya kan suruh moles saja. Nah, udah itu tiap hari tuh ngelayanin terus. Selalu ada order? Oh, selalu ada order. Ada pembeli ya. Nah, itulah yang jadi cerita. Ini yang jadi nggak ngerti nih. Saya tuh nggak ngerti. Ini ada tamu yang mau beli itu ya. Mau beli kursi itu ya. Biasa pandang-pandang mana yang bagus, mana yang itu. Ya sesukanya hati ya. Nah, jadi langsung tubuh orang barat. Orang boleh. Orang boleh. Sama asistennya itu. Ya, nggak ngerti lah ngomongnya lah. Jadi asistennya ngomong. Begini saya, anu Pak. Ini kan mister kan mau pesan. Boleh nggak? Itu. Dia boleh aja. Saya kan orang-orang dagang itu. Jadi siapa yang mau beli, siapa yang mau pesan, ya siap. Tiba-tiba dia pesan waktu itu. Nggak salah itu 30 bijis. Apa bentuknya barangnya? Banyak kursi. Kursi rotan. Iya, kursi rotan. Nah, kursi rotan. Bisa nggak pesan 30? 30 biji? Bisa. Ya, namanya juga kita cari untung. Orang dagang, ya. Itu loh emang. Terus, saya ini kasih waktu. Ini nanti jadinya. Bisa nggak ya? Kira-kira satu minggu. Oh, nggak bisa lah. Prosesnya kan nanti kan produksinya kan dicerbot. Masih mundar-mandir naik kereta. Jadi berapa? Berapa hari? Ya, palingnya 20 hari lah. Itu yang pesan orderan berapa ratus ribu? Berapa juta? Orderan itu kan per piscis. Per piscis kan yang satu piscis 15 ribu. Dikali 30? Dikali 30. 450. Besar ya waktu itu? Oh, ya bisa buat beli apa-apa. Itu baru sampel. 30 itu sampel ya? Iya, sampel. Kita kan pulang dari Jakarta tuh. Pulang ya mau kita kan rundingan sama saudara tuh. Gimana ini dapat pesanan, 30, piscis. Nah, cuman kita ngobrol-ngobrol-ngobrol sama saudara ya. Kira-kira mampu nggak satu minggu? Wah, janganlah, jangan gitulah. Lebih baik kita ngulur waktu aja. Nambah. 14 hari gitu loh. Terus, ya oke, ACC, deal. Terusan, ya singkatnya waktu. Terus, produksi. Bikin itu, bikin kursi. Yang pesanan tadi, yang orang-orang bule itu. Dia bayar cash, bule itu? Ini kan baru DP. DP berapa? DP-nya kan nggak salah 125. 125. Iya. Gede itu ya? Iya, gede lah. 125. Nanti sisanya, kalau ini udah kirim ke sana. 125 ribu rupiah. Iya. Bukan 125 juta ya? Nah, bukan. Terus, udah ini singkatnya waktu, singkat cerita. Barang itu jadi. Kirim. Di Jakarta, tapi kirimnya makai terat dulu sih. Sampai truk di Jakarta jam tiga. Jam tiga pagi. Pesenannya ya ada. Cuman waktu itu, setelah udah barang-barang turun, turun, turun semua. Tapi nggak bisa tidur-tidur, mang. Cuman kita yang jadi aneh nih, saya nih yang jadi aneh loh, mang. Bisa nggak sih, gitu. Kira-kira waktu itu kayak waktu mau pesen ya. Waktu pesen, kira-kira berapa kontainer. Karena kayaknya, berapa kontainer. Cuman ya nggak ngerti yang namanya kontainer itu apa. Yang saya kan katero. Nggak ngerti yang namanya kontainer itu apa. Itu kata ajudannya tuh, ajudan misternya. Kontainer itu mobil yang panjang tuh. Yang buak, itu kontainer. Oh, gitu. Yang namanya juga nggak ngerti. Nah terus saya kirim. Itu seterahku. Nah begitu kirim. Wah, ini sih bukan pribadi. Masa ya pabrik. Memang, situ. Ya memang benar. Namanya kontainer ya, ya kontainer gitu loh. Ada dari situ, ada di dalam. Setelah itu, saya transaksi. Dan yang kemarin pesen, baru kasih DP ya. 125 ribu ya. Nah tinggal sisanya kan, saya kan dikasil. Nah, ngomong lagi. Kira-kira mampu nggak? Kang satu bulan, berapa kontainer. Berarti si misternya udah cocok dengan yang tadi. Iya, yang dari pesenan tadi. Dari 30 itu cocok? Cocok. Pesan lagi. Pesan lagi yang model kayak ini. Nah gitu. Nah terus, saya bingung. Ya mau ngambil tindakan gimana ya? Bingung. Berapa kontainer ya? Gitu. Nanti aja gitu ya. Kalau nanti aja nanti direbut gitu ya. Udahlah. Satu bulan, satu kontainer aja. Gimana? Ya nggak, nggak ngobrol sama misternya. Sama karyaw, apa, pegawai setapnya itu. Sama asistennya. Satu kontainer tuh berapa buah itu? Itu nggak salah 600 sekian. 600 kursi berarti? Kursi. Itu kursinya besar, kecil? Ya kursinya kan kecil kayak modelnya ini tuh. Tuh buat anak-anak bisa, buat orang dewasa bisa. Enak duduknya. Buat dijual di luar negeri ya? Iya, dikirim untuk ke luar negeri. Tapi nggak tahu di luar negeri ya mana-mana sih ya urusan perusahaannya. Jadi waktu itu dikasih DP berapa untuk satu kontainer? 700 sekian. 700 ribu? Iya. Ya buat bahan-bahan baku gitu loh. Jadi biar kurang kita kan bisa dihutangin tuh. Bahan baku itu yang penjual-penjual itu bahan baku. Itu kan kita hutang-hutang. Yang Lola kan bukan saya. Yang produksinya di Jerman. Saudara saya. Yang Lola. Nah setelah itu kan nggak tahu. Tapi ya itu kan jelasnya nama saya ini. Ini apa sih saya yang jadi bosnya. Nah setelah order itu. Order yang kemarin dalam satu bulan satu kontainer tuh ya. Terus saya kirim. Kirim ke Sundaragung. Tapi Alhamdulillah. Lolos. Dalam satu kontainer. Lolos. Ya mau bilang apa. Mungkin Tuhan mengendaki. Apa nasib kita. Apa nasib saya. Kena kusuran. Jadi baru mirim satu kontainer udah kena gusur. Kena gusur. Ini mau bagaimana. Tapi dibayar. Ini dibayar waktu itu. 15 kali 600. 15 ribu per pesis. Dikalikan. 600. 600. 9 juta itu. Saya itu senang sekali. Walaupun tempat digusur. Tapi senang. Senangnya dapat moda. Tapi ya. Kayak. Jadi putus. Gara-gara. Terkusur tempat. Akhirnya putus hubungan. Gak order lagi. Gak order lagi. Kenapa? Ya mungkin. Tahu sih. Orang Barat. Kan gak tahu rumah. Rumah saya di Jirpon mana. Telepon juga gak punya. Waktu itu kan belum ada. Komunikasi lewat. Telepon atau apa. Gak didatangi lagi ke Suntar. Ya. Ke Suntar. Mau gimana. Ya enggak. Jadi kita kan ngurus-ngurusnya gini. Bang. Bukan ngurus ke sana. Sudah dapat 9 juta. Terus ini barang-barang saya yang dikusur itu mau kemana ini. Boro-boro saya itu mengurus masalah ke situ. Ke pabrik. Ya akhirnya bangkar. Putus Mang. Gak coba ke situ lagi? Enggak. Terus saya pulang Mang. Tahun 87. Pulang ke Cerepuan. Tutup kelir. Nah jadi ya saya itu. Saya di rumah. Nah terus di rumah saya gak putus asa. Terus mencari-mencari pekerjaan. Dulunya saya itu jadi bos. Sekarang ke bawah. Di tahun 87. Jadi ya karyawan-karyawan yang tadinya pada kerja pada apa ya pada berhamburan. Kemana-mana. Mau ke pabrik mana. Mau ke pangsung mana. Jadi ini melakonin saya tahun 87 ngesuk jadinya. Uang 9 juta itu habis? Ya belum. Ya buat ini sih. Buat apa cadangan itu loh cadangan. Belum. Ya buat cadangan mah. Terus akhir-akhirnya abisnya itu gak salah tahun 88. Abis total gak ada sisa. Sempat beli rumah? Enggak. Rumah dia udah punya. Udah beli? Udah beli. Rumah udah beli. Nah setelah meninjak tahun 88. Bingung. Saya nung. Mang. Bingungnya apa. Mau gimana lagi ya. Mau ngesuk. Mau apa. Udah gak ada yang percaya. Mau bayarnya gimana. Utang untuk apa itu? Utang buat ini bahan baku. Bahan baku. Waktu produksi. Waktu produksi. Oh ada juga yang order masih? Iya. Nah waktu produksi. Nah waktu tahun 80, 85, 86 ya. Di tahun 89. Baru kepemput. Mang. Ya mau gimana lagi? Saya jual rumah. Tuh jalan keluarnya. Tapi masih dudang. Nah terus. Gimana lagi ya. Pusing malu. Waktu itu pusing. Meninjak 89. Pusing. Kita punya udang. Masih banyak. Bahkan bukan orang satu. Sebelas orang. Yang ditangin saya. Nah terus. Nah terus. Waktu itu kan masih punya ini. Punya nenek. Jadi bisa untuk apa. Bahan pemikiran. Kita mengundangnya kan gini. Mbok. Mbok. Gimana ya mbok ya. Ini saya kan. Sudah ke pempet. Itu gak ada jalan lagi. Tapi tetap. Yang namanya. Perusaha. Siang dan malam gak. Saya tinggalkan itu. Jadi kalau malam ya biasa. Wiri. Salat tahajud. Saya minta ini sih. Minta ketenangan. Gimana gitu. Caranya. Nah setelah itu. Nah begitu. Delapan sembilan. Pertengahan. Saya nikah. Nikah. Tapi lagi pusing. Tapi nikah. Lagi gak punya duit nikah. Nikah. Cuman ini. Kata nenek tuh. Udah. Kamu berusaha kemana-mana. Masih bujangan. Jadi yang penting. Kamu nikah aja. Itu dulu. Tapi Alhamdulillah. Yang dinikahin itu terima. Dengan seapa adanya. Seadanya saya. Gak minta niko-niko ini. Lamar, lamar, lamar. Enggak. Tapi keadaan. Sudah bangkrut. Sudah bangkrut. Tapi terima. Tinggal di perumpuan. Di rumah siapa itu? Di rumah. Itu. Rumah mertua. Saya gak punya rumah lagi. Jadi numpang ke rumah mertua. Disitulah. Akhirnya saya baru berapa bulan. Gak salah sudah tiga bulan. Ke itu rumah mertua ya. Kita Andon ya. Saya pamit. Sama mertua itu. Minta doa restu itu. Minta doa restunya apa. Saya minta ketenangan dulu. Karena usaha saya bangkrut. Dan punya hutang. Hutangnya itu kan waktu itu tujuh juta. Orang-orang nagi itu hampir tiap hari. Marah-marah. Ya pastilah marah gitu. Karena janjinya terus. Janjinya ini terus-terus. Ya terus mau. Bagaimana kalau gak ada. Buat bayarnya terus apa lagi. Tapi tetap arti saya itu. Bukannya duga loh ya. Tapi ngenes. Yang namanya juga orang duta. Jadi kita cari solusi sama ini. Sama mertua. Mbak. Buntanya. Saya ini pengen cari ketenangan. Ketenangan dimana lagi dul. Waktu itu kalau ngundang. Saya kan dul itu mertua. Ya gak tahu. Bahwa yang penting saya pengen tenang dulu. Walaupun gimana-gimana itu. Ya ini titip ya. Titip istri saya. Misalkan makan gak makan ya terserambok. Saya mau cari jalan keluar dulu. Mau cari ketenangan. Nah terus. Akhirnya besok-besok pagi. Saya ini langsung. pamitan, berangkat. Jalan kaki mang. Tujuannya mau kemana itu? Ya tujuannya ke sana. Ke Tasik Malaya. Soalnya itu kan. Tentang kebangkrutan saya ini kan. Saya kan punya. Punya mimpi gitu. Mimpi. Kalau umpama putu. Kalau pengen enak adem. Sini aja. Ini kodenya itu ada. Kodenya itu di Gua Sabarwadi. Di Pamejahan. Itu yang ngasih tau siapa? Dari mimpi? Dari mimpi. Yang datang sosoknya apa Wak? Orang. Orang tua. Jadi orang tua itu pake baju putih. Baju putih. Terus ikat. Kayak ini. Kayak ini. Jadi pake ikat. Itu ngomongnya. Nah terus. Saya gak salah. Hari Senin pagi. Hari Senin pagi. Berangkat. Bis sholat subuh. Berangkat jalan kaki. Nah saya diberi bekal 7 ribu Mang. Waktu itu. Sambil jalan kaki kesana. Menuju ke Tasik. Ke Tasik jalan kaki? Jalan kaki Mang. Gak pake bis? Enggak. Puro-puro naik bis. Ini kan saya kan lagi-lagi panas gitu lah. Lagi bingung. Lagi sowak gitu. Nah setelah itu. Dari rumah. Ke apa. Ke Tasik. Hari Senin. Sampai kesana. Hari Kamis sore. Gak berhenti Mang. Sampai malam gak berhenti. Oh berhentinya itu. Saya itu cuma sholat. Jadi ngantuk ya. Enggak anu. Enggak ngantuk. Enggak atap. Langsung jalan sana. Makan seadanya. Ya itu bekal 7 ribu saya. Enggak pakai. Siapa yang ngantuk? Jadi itu makannya. Kalau ada misalkan sholat atau apa. Pokoknya saya ini kalau dapat rejeki. Misalkan dikasih. Baru saya makan. Kalau beli enggak. Gitu. Jadi langsung. Siang malam cuas. Nah setelah sampai di Tasik. Pas hari Kamis. Malam Jumat Liwon. Mampir dulu ke Masjid Al Rahmat. Ya disitu kan namanya kan Masjid Al Rahmat. Disitu itu dimana? Di apa? Di pami jahan. Udah sampai? Udah sampai. Nah setelah itu Mang. Udah selesai. Selesai sholat. Selesai apa. Saya nanjak Mang. Yang saya tuju. Itu yang mimpi itu. Mimpi. Yang saya tuju. Disana di pendawa. Nah di pendawa itu namanya Puyut Sekohar. Puyut Sekohar. Disitulah. Saya memenuhi daripada. Yang mimpinya itu. Ngomongnya katanya nanti kalau pengen enak disini. Itu loh Mang. Nah setelah disitu. Udah malam loh Mang. Udah malam disitu. Disitu saya tertemperu. Wirit apa. Rencana berapa hari? Ya gak tau lah. Ini semaunya saya ini. Ya namanya juga kita. Saya kan pengen itu. Pengen tenang itu. Nah setelah. Gak salah sih kayak malam. Malam ketiganya loh Mang. Itu. Seolah-olah itu ada. Itu ada apa. Ada kepala monyet. Ada kepala monyet. Kita pas. Wiritnya. Saya pas wirit. Seolah-olah itu. Ada-ada monyet. Cuman gak tau badannya. Cuman tau nyamukannya. Mukanya monyet. Nah terus malam keempat. Malam keempat itu. Ini ada apa. Ada cahaya. Cahaya yang membawa itu lampu-lampu pertomak tuh. Lampu pertomak itu hilang sendiri mah. Kelap langsung. Disitu ada berapa orang waktu tirangan? Disitu gak salah. Ada orang satu gak salah. Jadi hanya berdua? Berdua. Tapi berdua gak kenal saya itu. Orang siapa gak kenal. Saya ngurusin diri sendiri. Nah itu udah-udah gelap sekali. Gak salah sih. Ya kalau waktu sih belum menjelang subuh belum. Masih gelap sekali. Masih pagian, pagi tanggung itu. Disitu kayak ada kunang emang. Di maesan tuh. Nah ada kunang. Disitu kelup, gelip, gelip itu loh. Nah setelah situ. Si kunang itu di maesan tuh ya. Nah terus saya gak pikir sadar apa atau apa. Cuman saya itu ngerawut gitu loh. Saya ambil itu. Si kunang itu yang tadi itu kelab. Saya ambil. Itu kan tanah itu. Ada kembang, ada apa. Yang namanya juga kebuyutannya. Banyak kembang. Ternyata disinilah. Saya dapat padu. Dari bentuknya itu putih kayak kristal. Terus saya. Udahlah. Diam aja. Nah terus besoknya paginya. Ya udah permisi. Gitu loh. Jadi ya permisi itu kan semaunya kita gitu. Semaunya saya. Enggak ada aturan gitu ya. Nah terus saya turun lagi. Kesitu. Ke masjid itu. Masjid Al-Rahman. Turun lagi. Yang tadinya saya di pendawa Sekohar ya. Saya turun lagi. Itu batu saya. Saya kandungi. Nah terus. Sudah kesitu. Ke masjid Al-Rahman. Saya masuk ke Gua Saparwadi. Gua Saparwadi. Nah disitulah. Banyak orang yang sedang bertapah. Ada yang apa sih. Yang lagi tahlilan. Banyak sekali disitu. Cuman saya kan. Enggak ada perintah gitu loh. Enggak ada perintah. Jadi saya niru gitu. Niru ah itu orang tapa begitu mungkin. Barangkali kayak gitu gitu. Jadi saya niru. Tapi begitu saya niru. Enggak ada alamat sama sekali. Ya istilahnya alamatnya ini dah. Alamatnya itu dah. Enggak ada. Jurusan besoknya saya pulang. Jalan kaki lagi. Enggak naik bus. Naik bus. Jurusan sana. Jurusan Terminal Cirebon. Nah itulah uang yang 7 ribu. 7 ribu itu kan. Enggak semua. Saya minta tolong. Sama itu kan dektur. Mas saya pengen pulang ke Cirebon. Gimana ya. Saya punya uang 7 ribu. Saya jujur. Jujur. 7 ribu ini kan buat makan. Jadi gimana lah. Kalau misalkan 4 ribu gitu. Memangnya emasnya pulangnya kemana. Saya pulang ke Plumbon. Yaudah kalau gitu. Jurusan saya naik. Itu lu ragu itu mobil. Gak salah lu ragu. Nah. Dikasih naik. Bayar 4 ribu. Tapi. Tapi. Enggak turun ke terminal. Saya turun ke itu Pandorasa. Mang. Di Kuningan. Mau pulang. Saya malu. Masih punya utang. Masih punya utang di rumah. Masih punya sang utang. Jadi. Saya. Menuju ke. Daerah pesawat. Di Lembak Lundu. Kuningan. Jalan kaki Mang. Jadi. Duit yang. 3 ribu. Tetap saya simpan. Buat pekel. Nah. Saya sampai di situ. Saya sudah. Sudah. Sudah gelap mata. Gimana ya. Kita. Saya pengen. Pengen dapet duit. Kok gak. Gak dapet duit. Cuman dapetnya batu. Buat apa. Saya kan butuhnya kan duit. Buat bayar utang. Buat apa. Nah. Setelah di situ. Sudah. Belai. 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 Dalam perjalanan. Sudah sampai ke. Pesawahan. Nah. Pesawahan itu. Saya izin pada. Kunci. Kunci yang di. Pesawahan itu loh. Di Kuningan. Tahu dari mana alamat. Kuncen itu. Saya kan sering ke situ. Memang sering ke situ. Sebelumnya suka ke situ. Ya sebelumnya itu. Sering ke situ. Jadi tinggal. Saya ini. Menjalani gitu. Nah. Cuman. Saya kan. Kayak. Agak. Gelap mata gitu loh. Pengen dapet duit kontan gitu loh. Gimana caranya. Cuman. Kata Pak Kuncen. Jangan dulu ke atas. Ini untuk pendadaran. Cuman. Coba disana dulu. Di tempat kebuyutan. Pangeran Sabu Jagat. Yang di sebelah kirinya itu loh. Kalau kita dari utara ya. Menujunya ke kiri. Gitu loh. Di Pangeran Sabu Jagat. Nah disitu. Saya sudah sore. Terus saya itu kan. Wirit. Dapet. Sehari. Semalam. Tapi sehari semalam. Alhamdulillah. Dapat mimpi. Nah dapet mimpi. Itu dikasihnya sendal satu. Sendal cepit. Sendal ceplek tuh. Setelah dapet itu. Terus. Si Mbak Puyut itu. Pangeran Sabu Jagat. Ngucap. Jung. Tunggu. Di lapangan. Lebak lundu. Di alun-alun itu. Itu mimpi. 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 Tunggu di alun-alun. Lebak lundu. Di pesawahan. Wujudnya kayak orang tua. Kayak orang tua juga gitu. Tapi beda lagi. Dia pakai jubahnya itu gak salah. Hijau. Nggak salah. Hijau. Hijau. Dan pakai ikat. Bukan-bukan putih. Bukan. Hijau. Nah setelah. Saya mimpi kasih sendal. Sendal cepit satu. Terus. Ngomong. Nanti besok. Tunggu di alun-alun. Lebak lundu. Nah setelah. Sudah. Belai-belai-belai cerita. Ini singkatnya waktu. Disitu. Saya di. Di atas. Saya tetap. Pakai. Ya istilahnya wiridan itu. Wiridan. Wiridan. Masih pagi-pagi. Benar emang. Masih pagi-pagi. Tetep. Terus. Nggak salah. Setengah sembilanan. Atau apa ya. Nah itu dateng. Jadi datengnya itu. Berasalah kayak ini tuh. Kayak apa. Kayak tanah tuh. Dari atas tuh ya. Ini. Jadi kayak mobil apa ya. Mobil itu dah. Yang. Mobil yang muat pasir tuh. Dump truck. Nah kayak dump truck. Modalnya kayak gitu. Nung. Tawur. Nah disitu loh. Nah baru itu tawur. Itu muter. Mang. Demi Allah Mang. Bukan bohongan Mang. Nah terus. Muter. Nggak ada orang yang lihat. Sama saling. Nggak ada yang lihat Mang. Cuman yang lihat saya sendiri. Muter Mang. Nah dari arah timur. Nah dari arah timur. Ke utara Mang. Ke utara. Muter. Petah. Petah. Terus lagi ini lagi. Nah terus. Ke utara. Langsung ke barat. Muter Mang-Masih Mang. Seperti angin gitu. Kayak puting beliung. Puting beliung. Nah iya kayak puting beliung Mang. Tapi aneh Mang. Demi Allah. Demi Rasulullah. Nggak ada yang kelihatan Mang. Kok kenapa orang-orang pada diem. Padahal saya tahu persis. Tuh kayak angin puting beliung. Setengah sembilan pagi. Kan nggak masuk akar. Banyak orang berarti disitu. Banyak orang Mang. Tapi nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat Mang. Tapi berpikir saya ini Mang. Berpikir saya. Aduh. Ini saya ini bakal mati nih. Kena angin puting beliung. Bakalan mati. Yakin Mang. Saya mikirnya udah-udah pasrah aja lah. Kalau nggak berarti ini saya. Udah. Muter. Si Ang. Padahal banyak orang rusak Mang. Tapi kok aneh orang itu. Diem aja. Nggak ada yang apa. Nggak ada yang apa. Lari tak tahu. Nyeri tak apa. Cuma saya tetap mirip. Begitu mukbang. Langsung. Menuju ke itu. Ke saya itu. Si Ang. Puting beliung. Terus gitu. Muter Mang. Terus Mang. Nah begitu itu. Lers. Udah nggak ada lagi. Nah setelah itu sudah selesai. Saya ini. Udah memenuhi daripada. Apa. Yang mimpi itu. Yang disuruh nunggu di apa. Di alun-alun lepak lundu. Yang semalam mimpi itu. Dikasih sendal seplek satu ya. Seselah emang. Nggak-nggak sepasang. Terus saya tunggu di situ. Nah akhirnya itu. Datang itu. Nah terus. Saya pamitkan pada Pak Kunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana mas. Apakah dapat. Liwayat. Atau dapat mimpi. Atau gimana. Gini Pak Kunci. Barusan. Saya dapat. Angin putih meliung. Tapi Pak Kunci. Nggak percaya. Nggak percaya. Nggak percaya apa. Soalnya nggak ada angin. Nggak ada apa. Nggak ada yang rusak. Nggak ada apa. Tapi Pak Kunci. Sudah. Sudah paham. Nah terus. Saya ngomong. Gimana ya Pak Kunci. Kita pengen. Saya pengen dapat. Uang. Kontan. Apakah. Boleh ke sana. Gitu loh ma. Cuma kata Pak Kunci. Maaf sekali. Punten. Bukannya apa-apa. Ini berarti itu. Si emas itu. Ada pendampingnya. Apa pendampingnya. Ya itu. Ya itu. Yang. Yang dibicarakan. Oleh emas. Jadi gimana saya. Bisa masuk ke sana nggak. Maksudnya tujuannya saya itu. Nyimpang itu. Jalan nyimpang. Tujuannya itu. Kepengen dapat. Uang cash. Maksudnya jalan menyimpang. Ingin pesugian gitu. Iya. Itu. Nancak. Nancak lagi. Cuma kata Pak Kunci. Jangan. Itu sudah. Ada pendamping. Jadi ya. Udah. Saya terpasar. Pulang. Pulang itu kan siang ya. Nah siang. Dari pesawan. Langsung nuji ke. Rumah gitu. Jalan kaki. Jalan kaki. Nah sampai ke ini. Saya jalan kaki. Sambil ini. Sambil. Ya. Sebisa-bisa. Saya gitu ya. Sambil memuji. Sampai di sana. Sampai di rumah ya. Di rumah jam setengah lima. Nah jam setengah lima sore. Istri saya menangis. Di rumah. Jadi karena menangisnya itu. Baru pengandan baru. Ya. Baru pengandan baru ditinggal. Terus. Banyak yang nagi utang. Ke istri saya. Dari pada nagi. Pada nagi. Itu nangisnya. Nah terus saya ditanya sama mertua. I. Dul. Sudah. Sudah datang. Iya. Waras. Kalau. Kalau orang Jawa kan waras ya. Kalau orang ini kan. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Tidak sehat. Tapi kataan saya itu. Pucat. Pucatnya kurang makan sih. Ya namanya juga orang. Gimana butuh ketenangan. Saya juga merasakan. Gimana rasanya orang dutang itu loh. Terus kita. Saya terus mikir. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Tiba-tiba ini singkat waktu. Itu gak salah. menurut. Si tamu itu bapak sama anak Jadi anak itu perempuan Ini bapak yang udah tua Jadi ngomongnya gini Ini punten Saya ini punya anak Anak ini kebayang aja Kebayang aja ini sama kekasihnya Jadi kepengen dimandiin sama mas Dimandiin Saya gak ngerti apa-apa Waktu itu mak Saya gak berani mak Gak berani memutuskan saya mandiin Aduh punten pak Saya gak bisa apa-apa Mau mandiin saya gak bisa Maaf mas Ini menurut mimpi Mas Yang mandiin anak saya Terus mau bagaimana lagi Kalau udah bilang gitu Nah Si iya Gak apa-apa Nah setelah itu Saya mandiin Itu lho pak Saya mandiin di kali Namanya Kali Soka Lho bareng-bareng dimandiin Di kali Soka Supaya gak apa Gak ingat sama itu Kekasihnya Lagi Silahnya cenderung Terus lagi Nah setelah itu Udah selesai Blay-blay-blay-blay Pulang ke rumah saya Dia pamitan Nah Dia pamitan Ngasih amplop Mang Disambil ngasih amplop Terus gini Mang Ini keadaannya Mas ini lagi Lagi galisa Apa lagi punya masalah Tapi enggak Saya biasa aja Enggak pak Enggak Kalau misalkan punya masalah Ngomong aja gak apa-apa Gitu Nah setelah itu Saya dikasih itu Udah permisi ya Mang ya Si amplop itu Isinya 300 Seneng Mang Istri saya Seneng Ini salaman Kasih salaman Isinya itu 300 Nah terus Bulan-bulan Apa Sebulan sekian lebih Dia itu Memertamu lagi Si orang tua Tapi sendiri Mang Enggak 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 ada anaknya Cuman Ngomongnya gini Mang Alhamdulillah Anak saya sehat Kembali lagi Berkat Mas Yang memandikan Gitu Cuman Saya itu Bukan saya Saya ini semata-mata Berusaha Jadi ini hanya Karena Yang di atas Gitu Mas Saya udah tahu Puntun Puntun Dari Kemarin-kemarin Saya tahu Mas itu ada Keluhan apa Coba ngomong jujur Tetap Saya Enggak Enggak buka Sama sekali Enggak buka Tapi Kadang Dides Kayak diintrogasi Mas Yang jujur Nah terus Saya jujur Saya masih punya Utang Jumlahnya itu 7 juta Nah 7 juta Bukan orang satu Banyak ada Sebelas Orang yang Memeru Utang pada saya Nah Akhirnya Ya udah Kalau gitu Berarti Mas udah tahu ya Ini Punya Keluhan Dari kemarin Sebetulnya Ngomong yang jujur Nanti Saya ngurus Itu Loh Begitu Saya ngurus Siapa-siapa Orangnya Siapa-siapa Orangnya Orangnya dari mana Coba ditulis Itu Loh Loh Nama si A Orang ini Nama si A Orang ini Nama si A Orang ini Itu sampai Sebelas orang Nah Ini Coba dicatat Nah Terus buku Dikasih Si catatan Nama Nanti saya yang ngurus Nah Setelah itu Begitu pas Saya yang ngurus Nanti Kamu yang tenang aja Mas ya Yang tenang Itu Ibu yang tenang Pokoknya Yang penting Bebas Gitu Pokok urusan Bapak Gitu Kata si Orang tua itu Urusan Bapak Itu penampilan Orang tua itu Seperti apa Orang tua Orang Ya biasa aja Penampilannya Kayak orang-orang Desa aja Maka itu Kaos Apa Kaos biasa Oblong Enggak terlihat Seperti orang kaya Enggak Enggak Kayak itu Kaos oblong Terusannya Sederhana aja Orangnya Sederhana Begitu pas Catatan Saya kasih Ya Ini orangnya Udah Yaudah Permisi ya Pokoknya Mas yang tenang Ibu yang tenang Enggak salah Sampai Kesepuluh harian Itu loh Kesepuluh harian Itu dapat Kabar Yang saya Utang tuh ya Pada Ke rumah saya Aduh Pikir saya ini Mungkin ditagi Gitu ya Pasti lagi nih Pasti lagi Tapi Dia ngecapakan Mang Alhamdulillah Utangnya sepuri ya Gitu Utangnya udah Udah pore Udah ya Loh Bisa por apa Ada yang bayarin Karena Nemang Ya puntennya Nemang ya Puntennya Nah Terus Datang lagi Itu Ngomongnya Itu Alhamdulillah Udah Udah pore Utangnya udah lunas Itu loh Udah lunas Lunas semua Itu Berkat orang itu Jadi apa Hubungannya Dengan sendal Jepit Dengan batu Nah Masalah batu Loh Saya kan Nggak ngerti Saya nggak Tanya Nggak apa Nggak apa Karena saya Tujuannya itu Pengen Dapat uang kontan Gitu Pengen Dapat uang kontan Masalah sendal Saya Nggak 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 Nmikir Itu sendal Buat apa Atau batu Buat apa Nggak Saya Saya Mikirnya Pengen Dapat Uang cash Buat Bayar Utang Setelah itu Nggak pernah Datang lagi Orang Medan Itu Nggak Sampai sekarang Cuman Saya kan Bingung Nggak Orang Nggak bisa Apa-apa Suruh Mandi Ya Bingung Lah Ya udah Masa bodoh Aja lah Gitu Iya Ya mending Dia minta Permintaan itu Yaudah Saya Laksanakan Aja Nah sekarang Wak sadar Kalau orang itu Orang misterius Ya mungkin Itulah Nggak mirip Orang sakti Iya Nggak Nggak Pokoknya Itu orang sakti Ataupun Orang apa Saya Nggak ngerti Bantuannya Hanya Sampai Utang 7 juta Aja Nah Itu Sampai 7 juta Nggak 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 Bapak Yang pertama Aja Itu Yang Yang Sama Itu Anaknya Tuh Nah Itu Terima kasih Mengucapan Itu Nah Itu Dapatnya Itu Amplop 300 300 300 Jadi Disini Ada Keistimewaannya Tadinya Mau Menyimpang Ke Pesugian Tapi Ternyata Dihalangi Dengan Dihalangi Oleh Pating Beliung Tadi Waktu Itu Tirakat Bacaannya Apa Wirit Wirit Kulhu Kulhu Wah Wah Sampai Tamat Sampai Tamat Itu Diulang Ulang Terus 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 Hatinya Seperti Apa Ikhlas 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 Itu Saya Mau Apakan Diapakan Saya Sesuai Dengan Itulah Surat Terserah Allah Oke Ini kuncinya Berarti Keikhlasan Dan Keikhlasan Baik Nah Sobat Malaman Cekam Ini Kisah Yang Baik Kembali Maksudnya Patut Dicontoh Ingin Pergi Ke Pesugian Menyimpang Akhirnya Dituntun Kejalan Yang Benar Ada Orang Misterius Membayarkan Hutang Dari Wapala Ini Mudah-mudahan Keajaiban Itu Terjadi Pada Kita Semua Tetap Di Jalan Aulot Terima Kasih Wapala Dan Sobat Malaman Cekam Kita Akan Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh